Hai semuanya, balik lagi sama kita di Tiara Sutton Racing Youtube Channel Nah kali ini kita mau bahas salah satu brand lagi ya, brand Akosato Kemarin kita udah ngebahas tentang master remnya Nah Akosato kan juga punya kopling ya, master kopling, jadi kita hari ini akan ngebahas tentang master kopling dari Akosato Jadi di master kopling ini Akosato dia mengeluarkan 3 ukuran ya, 3 pitch gitu ya 3 ukuran 3 pitch itu di 24, 29 dan 34, kebetulan di depan kita ini ada 24 dan 29 Oke untuk melihat ukurannya itu kita bisa lihat dari sini ya jarak Ini kan kalau yang saya pegang ini kebetulan ukurannya 29 Terus ini jaraknya untuk mengukur 29 itu dari sini ke sini Ukuran pitch nya ya Terus Jadi tuh fungsinya dari 24 biasanya kan yang untuk Daya cengkramnya yang lebih ringan maksudnya lebih soft gitu ya Terus kalau yang 29 itu dia sedang untuk daya cengkramnya ya Oke lanjut Terus ini adalah tombol untuk mengatur jarak lever ke grip Sama-sama master kemarin ya Iya sama Fungsinya tetap sama Oke lanjut Terus ya emang sama ini juga sih ya Dia tetap ya untuk levernya ini dia warna-warni Banyak warna Banyak warna Mau yang 24 ataupun 29 tetap ada banyak warnanya Banyak warnanya Dan juga untuk dari segi bahan dan desainnya itu hampir sama Sama si master kemarin ya Tetap ada lubangnya ini di levernya Desain yang menarik ya Iya betul Dan juga untuk bahannya pun sama-sama master remnya Master remnya Oke Dan coupling ini coupling mekanis ya Mekanis Jadi ini udah ada kabelnya Kabel switch nya ya Kabel switch untuk menuju ke sleeve clutch nya Iya betul Ini bisa dilihat Oke Terus Nah Dia ini ada tipe yang Ini kan orang bilangnya agak nonjol ya Untuk yang putaran jarak buat Jarak lever ke grip nya Jadi ada tipe lainnya tuh yang seperti itu Gepeng kalau biasa orang sebutnya Gepeng ya Oh ini ukuran Nah ini sama 24 24 Oh tapi beda Beda Ini ya Beda model Model Iya Atau beda desain Kalau untuk yang ini kan Nonjol Nah kalau untuk yang 24 yang ini Dia tonjolnya di depan sini Iya Tapi dia gak punya tonjolnya di atas Jadi dia rata Jadi ini perbedaannya Jadi ini perbedaannya Bisa disesuaikan Mau yang model nonjol ataupun Yang Nonjolnya di depan Yang gepeng Nonjol di depan Oh Oke lanjut Terus Yang tipe Apa lagi ya 24 tadi kan udah ya Sama sih ya Sebenernya Ini nya sama aja sih Cuman Beda di pitch nya aja ya Beda di pitch dan juga Beda di desain mungkin ya Iya Beda di desain Oke terus Jadi disini ada Dua desain dan juga dua pitch ya Iya betul Untuk pitch 24 Pitch 29 Dan juga untuk desain yang Pengaturannya ada di atas Dan ada yang pengaturannya di bawah Iya Kita lihat Oke Dan Dengan banyak warna juga ya Iya tetap Akosato dia mempunyai ciri khasnya itu Levernya dia warna-warni Terus gini Untuk yang model terbarunya lagi ya Kalau sebelumnya Yang keluaran pertama itu kan Model yang tulisan Akosato nya Ini kayak di print gini ya Nah kalau sekarang ini Udah di cutting ya Kalau ini di ibaratnya itu ya Ada embossnya Ada embossnya Ini yang terbarunya Emboss timbul Jadi yang terbaru Di ukir ya Di materialnya tuh di ukir Gak cuma di print Kayak di print gitu Jadi dia di ukir di materialnya Iya ini yang model terbarunya Cuman yang pertama ini kayak di print gini Oh di sini ya Putih Cuman kita kayaknya stoknya memang model yang terbaru semua Yang terbaru semua ya Ya Jadi mungkin takutnya nanti di luaran kok Model tampilan tulisan Akosato nya beda gitu Takutnya Jadi untuk Apa ya namanya Biar si embossnya tuh gak cepet ilang ya Ya betul Untuk di materialnya itu Gak gampang Kalau misalnya kegores pun Jadi gak ilang Karena dia terukir Di materialnya Keren Iya Oke Tetap ya ada benera italinya Dan juga ada emboss di levernya juga ya Warna putih Iya Ini warna gold Ini warna-warna yang sudah banyak banget warnanya Ada warna biru Ini biru Birunya juga keren ya Jadi dia nih tampilan warnanya glossy ya Glossy Glossy Mencilak Glowing Iya kan Terus Nah ini ada warna silvernya Silver ya Dan ini titanium ya Titanium Oh jadi ya Ini yang warna silvernya Beda ya Ini warna titanium ya Dia beda Agak gelap yang titanium ya Agak ada aksen Apa ya biru Abu-abu Campur ya Campur Titanium Terus ada juga warna kuning ya Ada warna kuningnya Iya orange Ini gold ya Ini warna gold yang Benjolannya di atas Jadi ini warna gold yang benjolannya di Yang rata Komplit pokoknya dia warna-warni Warna-warni dia ya Iya Pokoknya dia warna Iya Komplit lah semua warna Komplit semua warna Semua warna Untuk levernya ya Levernya dia warna-warni Cuma satu untuk keunggulan dari Aposato Jadi pilihan untuk Warnanya sangat banyak Banyak Oke Keren kan Yuk Yang mau Yang mau Master kopling Atosato Atosato Motor kaleng Yang Kopling Untuk cari kopling Pilih Atosato Keren Nah jadi Untuk kesimpulannya Sebenernya untuk bahan Material dan lain-lainnya Itu Udah sama-sama Master remnya Master remnya Nah jadi Ya begitu Kok begitu Sama lagi Jadi Jadi Kalau kalian lagi cari kopling Buat motor kalian Yang mekanis Nah Dan banyak warna Bisa pilih Atosato Atosato Jadi sekian dulu Pembahasan tentang Master kopling Dari Atosato Kalau misalnya mau di review Barang lainnya Tinggal komen di bawah Jangan lupa juga di like videonya Di komen videonya Dan di share ke teman-teman kalian semua Dan jangan lupa di Subscribe See you